Guna menyusun program kerja selama satu tahun mendatang, Jemaat GKI Ebenhesser Van Indi menggelar sidang jemaat ke-21 dengan mengusung tema Datanglah Kerajaanmu, Jumat 10 November sore kemarin, secara resmi dibuka oleh Ketua Jemaat Pendeta Wilhelm Sibian. Pertempat di gedung gereja Ebenhesser Van Indi, sidang jemaat dibuka secara resmi oleh Pendeta Wilhelm Sibian. Sebelumnya secara berturut-turut penyerahan palu sidang dari Ketua Panitia kepada perwakilan klasis dan kemudian diserahkan kepada Ketua Jemaat Pendeta Wilhelm Sibian. Nampak pada ibadah pembukaan sidang ratusan warga jemaat dari berbagai unsur dalam jemaat hadir untuk mengikuti pembukaan sidang ke-21 Jemaat GKI Ebenhesser Van Indi. Pendeta Wilhelm Sibian dalam sambutan yang mengatakan melalui sidang jemaat kali ini akan dapat melahirkan program kerja yang diusulkan oleh perwakilan unsur yang hadir saat sidang berlangsung. Mengingat program kerja di tahun 2017 belum berakhir, Pendeta Sibian berharap perwakilan unsur dapat melaporkan dalam sidang agar disingkronkan dengan rancangan program kerja di tahun mendatang. Dirinya berharap seluruh program kerja yang akan disetujui nanti dapat direalisasikan pada wilayah pelayanan masing-masing. Kita akan datang bersama-sama di BUMULI apa yang kita programkan pada 2018 dan menimbulasi dulu 1 Jena Risa sampai Oktober sampai hari ini pelayanan kita apa yang telah kita khususkan sudah sejauh mana kita laksanakan apa pendalanya nanti laporan kita bersama-sama untuk medikat supaya sesungguhnya bahwa ini lahir kita jalani secara bersama-sama. Sementara itu Ketua Penitiasi dan Jemaat ke-21 Sugiyono mengatakan secara teknis agenda pertama yang akan dibahas yakni realisasi program kerja dan anggaran di tahun 2017. Dirinya bermaksud pada pembahasan pertama terkait anggaran ini akan langsung dipertanggungjawabkan oleh masing-masing perwakilan unsur dalam jemaat. Selain itu di hari ke-2 nanti agenda pembahasan akan diserahkan kepada setiap komisi dalam menyusun program kerja dan anggaran untuk pelayanan tahun 2018 mendatang. Jadi Pak Jelis Jemaat mempertanggungjawabkan kepada jemaat dalam rentang waktu tahun 2017 ini. Nah program apa yang sudah dilaksanakan dan program apa yang belum dilaksanakan. Nah program yang sudah dilaksanakan ini memerlukan dana berapa dari sisi pertanggungjawabannya kayak apa. Nah itu ya nanti ya materi pertama. Materi kedua, materi berikutnya adalah pembagian-pembagian komisi yaitu untuk merencanakan program ke depan. Siden Jemaat GKI Ebenhenservan Indika 21 akan berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 10 hingga 11 November. Diharapkan adanya kerjasama baik dan komunikasi yang harmonis dari seluruh peserta yang berasal dari perwakilan unsur dalam jemaat agar dapat menyempahkati program kerja untuk periode 2018 mendatang. Natalindo Kerewai mengabarkan. Pemirsa informasi menarik lain, kami hadirkan usai jadi iklan. Tetaplah bersama kami di Kasuari News. Terima kasih. 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 Terima kasih.